Yang saya pertanyakan sekarang adalah, Abdullah itu anak siapa? Dari mana Anda bisa tahu Abdullah itu anaknya Ahmad ya, Pak? Kapan suruhnya? Setelah Gus Zaini dan Gus Rumail tidak mampu menjawab, siapa lagi korban? Tantangan terakhir untuk Rabita Al-Wiyah, penulis Gimaduddin Usman Al-Bantani. Iya, pertanyaan saya, keterangan yang Gus Zaini sampaikan, udah dibantah oleh ulama yang hadir di abad 852 Hijri. Yaitu ahli nasab, orang ahli hadis, maka istifaduah itu batal. Gimana sih? Tolong tunjukkan kitab nasab yang lebih tua daripada ahli as-sakran, yang menyebutkan Ubadillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Kebal. Syed Khori memahami kitab itu keliru. Saya akan buktikan. Yang pertama, Syed Khori itu saya tanya, itu ucapan siapa? Mesti Syed Khori mikir ucapan yang nulis. Itu sudah keliru. Itu adalah dia mengutip di internet. Ini ucapan siapa sebetulnya? Orang ini ngutip di internet. Itu penulis siapa? Ungkapan siapa? Ungkapan menulis bukan? Nah, itu ungkapan penulisnya. Syed Khori ini. Jangan-jangan narasi kemana-mana. Jangan narasi kemana-mana. Ada di situs internet. Situs-situs sejarah. Penulis menyaksikan debat antara Syed Khori dan Gus Zaini tentang nasab Ba'alwi. Seru dan menarik. Seperti yang penulis kira, debat itu dimenangkan Syed Khori dengan telak. Gus Zaini tidak mampu menjawab pertanyaan Syed Khori. Apakah ada kitab sebelum Al-Burqoh yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab. Karena memang Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa. Dan tidak ada kitab yang menyebutnya demikian sebelum abad ke-9 Hijriah. Sebelumnya, Gus Rumail bahkan bersepakat dengan penulis. Bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke-Yaman. Seperti juga ia bersepakat sebelum abad 9 Hijriah. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Mas Rumail, apakah Mas Rumail sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mau tabara dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jaharu Sabab. Sebelumnya itu tidak mendengar. Coba diulangi lagi. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan dari reportase orang yang personal. Oke, berarti tidak ada kitab yang mau tabara. Yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip. Yang kita bisa akses. Yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke-Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, ya. Oke, karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab kita mau tabara baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan-perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Masul Mel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajaru Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu, itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang nasihatnya. Al-Jawah Haru Safaf menyebutkan Adal Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawah Haru Safaf tidak ada ya, kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya, Mas Sumel ya. Kitab sebelum Al-Jawah Haru Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Rikam bahwa satu tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir. Begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu, itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345 itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya. Setelah Gus Rumail dan Gus Zaini, siapa lagi yang akan mengorbankan diri demi membela nasab palsu Ba'alwi? Siapapun yang berusaha bermain-main dengan retorika untuk menutupi keterputusan nasab Ba'alwi akan terjerembab ke dalam dua kondisi pasti. Pertama, mengakui dalam hati bahwa memang tidak ada sumber sezaman yang bisa menjadi dalil bahwa nasab Ba'alwi sahih. Yang kedua, terpaksa menutupi kekalahan dengan sengaja berdusta atau beretorika untuk menghindar dari mahaluniza atau inti perdebatan. Seperti Gus Rumail yang mengelak pertanyaan tahun berapa manuskrip palsu Syarif Abul Jadid ditulis, Gus Zaini pun mengelak ketika ditanya kitab sebelum abad 9 yang menyebutkan Ubaidilah adalah benar anaknya Ahmad. Sekilas, nampak huja Syed Khori itu dapat diputar-putar oleh Gus Zaini dengan diksi signifikansi kitab sezaman dan siapa ulama yang mensyaratkannya. Tetapi sebenarnya, banyaknya kalimat Gus Zaini itu hanya akar-akar di pinggir sungai deras dalam keadaan tiada rotan, lalu dengan sembarangan diraih untuk menyelamatkan diri. Persis seperti debat di Banten, ia ibarat kumpulan anak bermain yang ramai suara tetapi sepi dari makna. Inti perdebatan, mana kitab nasab abad 5-9 yang menyebut Ubaidilah sebagai anak Ahmad, tidak ada yang mampu menjawab. Sementara, kitab nasab abad ke-6 dengan tegas menyebut Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidilah. Signifikansi kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah mutlak diperlukan, tidak perlu menanyakan siapa yang mensyaratkan, karena semua ulama sejarah dan nasab mensyaratkannya. Kitab-kitab yang dikutip Gus Zaini itu mensyaratkan kitab sezaman, tentu jika dibaca dan difahami dengan bacaan dan pemahaman yang benar. Terlepas dari semua itu, perdebatan bukan dengan personal Baalwi tidak terlalu signifikan, apalagi seperti Gus Rumal yang setelah debat kemudian berdisklimar bahwa ia berdebat itu tidak mewakili R.A. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini kembali mengajak organisasi R.A. untuk berdebat dengan penulis tentang 12 pertanyaan yang telah penulis layangkan. Apakah Anda sudah memberikan, minta forum ke Robito, atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito, untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data. Atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji. Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu, saya berikan 12 pertanyaan saja, sampai sekarang belum dibalas, dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada R.A. dan sampai sekarang tidak ada balasan. Tidak ada balasan yang saya percaya pun, kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu, sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, kita saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith, bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan, itu dibalas oleh Rabitah Lawiah, dan Rabitah Lawiah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabitah Babat Kesultanan Banten. Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke, ya, satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Itu saja tidak bisa dijawab. Oke, baik gitu saja. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini kembali mengajak organisasi RA untuk berdebat dengan penulis tentang 12 pertanyaan yang telah penulis layangkan. Tidak seperti di Banten yang banyak pembicara, debat ini hanya dengan penulis saja. Siapkan seorang wakil RA untuk berdebat dengan permartabat dengan penulis. Satu lawan satu. Tulisan ini dapat diakses di nahdatululum.com Terima kasih telah menonton!